ini kita malah tersesat ya sederhana ya rumahnya gede banget ini bener-bener rumah kacaman dulu di belanja ini begitu bismillahirrahmanirrahim astagfirullah wakbar 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 waduh Amin Pak Lanjut lagi Jalan-jalan Di desa perigi Lewati jembatan Ini jembatannya Seperti ini Dan sungainya ini Baru mengering Memasuki musim kemarau Ini sungainya mengering Kalian bisa perhatikan Kondisi suasananya Di sini Seperti ini Ini sungainya lagi mengering Lanjut lagi Kita akan berkeliling di kampung ini Melihat Suasana Alami Suasana yang bikin Kita Kangen zaman dulu Karena apa Di sini Masih ada Rumah Yang berbahan kayu Menggunakan kayu jati Masih terjaga Keasliannya Jadi di sini Ada Sebuah Jalan kecil ini Jalan setapak Dan tadi Saya melihat Ada ibu-ibu yang sedang mencari rumput Di sana Di depan sana Ibu-ibu mencari rumput Kita coba lihat Tuh Kalian bisa perhatikan Itu Ada ibu-ibu yang sedang mencari rumput Dan sangat langka Jalan kita Jumpa ya Itu benar-benar luar biasa Warga di sini Wanita Pria itu semua Sangat kuat sekali Kita lanjut lagi Nah Ini jalannya sudah Bagus Tuh Di sini Sebelah kiri kita Ada rumah Warga Asik sekali Rumahnya Ada dua rumah ini Oh Dan dikelilingi Dengan alam Ini Dikeliling pepohonan Sangat rindang Wah Asik Warga di sini Sangat ramah ya Tadi saya baru bincang Ngobrol sama Bapaknya tadi Yang mempunyai Kandang terpencil Di pojokan desa Tuh Ya Rumahnya ini Rumah paling pojok Ini mungkin Karena Sekelilingnya Sudah tidak ada Rumah ya Kalian bisa Lihat sendiri Kalian bisa perhatikan Tuh Ini di sini Rumah paling pojok Di kampung ini ya Karena apa Ini Belakang itu Sudah Perkebunan jati Yang sangat luas Dan perkebunan Jagung ya Tuh Di sini juga ada rumah Wah Wah Nyenang Nyenang Oke Asik sekali ya Seru Jalan-jalan Di pedesaan Menikmati Suasana Pedesaan yang Sangat indah Suasana Pedesaan Jawa Tengah Tuh Wah Asik Di sini Banyak Pohonan Jadi Warga di sini itu Mempunyai lehan Di eleman rumah ya Di eleman rumah itu Di Tanami Pohonan Jadi Tidak terbiarkan Kosong Nah Ini Seperti ini Ini rumah Tradisional Ada asap Yang mengepul Dari Genteng Dapur ya Seperti ini Suasananya Sangat Damai Jauh dari Kebisingan Oke Kita lanjut Lagi Wah Jadi Kita Tadi Dari sana ya Sedulurku Kita tadi Dari sana Seperti ini Jalannya Sangat Teduh Benar-benar Ini Pedesaan Yang Alami Sangat Natural Banget Benar-benar Belum Tergerus Modernisasi Wah Luar biasa Ini Jalannya Menanjak Cukup Menanjak Di sebelah Di sebelah Kanan kita Ada rumah Ini Gede banget Ini Rumah Khas Zaman Dulu Tuh Ini dikelilingi Pohon Jahati Dan Sendirian Ini Jaluk Dari tetangga Rumahnya Gede banget Benar-benar Rumah Khas Zaman Dulu Berbahan Kayu Jahati Jadi Dikelilingi Dengan Pohon-pohon Jahati Seperti ini Sangat Rimbun Sekali Rumahnya Alami Banget Cukup Melalahkan Hari ini Karena Apa Karena Disini Cukup Terik Panas Hari ini Walaupun Begitu Saya tetap Bersemangat Pokoknya Untuk Kalian Semua Video Ini Tuh Bersyukurnya Disini Desa Terpencil Yang Jauh Dari Pasar Ada Yang Berkeliling Jadi Ada Bakul Sayur Yang Berkeliling Disini Bersyukur Banget Wah Rame Banget Ini Bersambung 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 Belanja Ini Bersambung Bersambung Sayur Sayur Keliling Mas Setiap hari Mas Berkeliling Disini Mas Setiap hari Setiap sore Kalau disini Pagi sore Oh pagi sore Kalau Sampai Asli mana Mas Asli Dadap ayam Dadap ayam Terus ini Kulaannya Dimana Mas Oh Dingin Jadi Tiap hari Mas Siapa ini Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Ramai Mas Alhamdulillah Seperti ini Di depan rumah Di depan rumah Ini Banyak sekali Pohon jagung Perkebunan jagung Karena memang Bisa ini Mayoritasnya Warganya Bekerja sebagai Petani jagung Seperti ini Suasananya Damai Ini Di depan Ada Simbah Yang lagi Membersihkan Kotoran Membersihkan Jagung Ini Tuh Baru Dipersihkan Ba Oke Oke Alhamdulillah Panen Jagung Jenis Apa Jagung Jenis Apa Itu Oh Rosableng 212 Ini Yang sudah Bersih Ini Yang sudah Dibersihkan Oh Ini Kurangi Bubuk Dibersihkan Jagung Dibersihkan Dari Bubuk Panen Pintan Ton Ini Katanya Lagi Turun Bahaganya Baya Oke 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 Wah banyak Bah Satu Bagor ini Berapa Kilo Oke 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 Oh Palingnya Delapan puluhan Kilo Satu Bagor Kurang Lebih Oke Banyak 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 Panennya Alhamdulillah Ini Jagungnya Juga Campur Semua Mbak Ya Jenisnya Berarti Ini Setelah Dijemur Terus Dibersihkan Gitu Mbak Oke Oh Ini Kulal Lomi Ini Kulal 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 Oh Gigi Cuma Membersihkan Ini Kotorannya Ya Oke Seduruku Tercinta Kita Lanjut Lagi Ya Jalan Jalan Virtual Di Desa Yang Masih Alami Yang Bikin Kita Rindu Jaman Dulu Ya Semoga Video Ini Nantinya Bisa Mengubati Rasa Rindu Kalian Yang Dulu Masa Kecilnya Pernah Hidup Di Desa Ataupun Yang Sedang Merantau Ya Di Kota Ataupun Di Luar Negeri Sebagai TKI Dan TKW Suasananya Seperti Ini Benar Luar Biasa Asik Ya Ini Ada Ibu Yang Mau Kemana Kita Tunggu Dulu Ya Disini Jadi Ini Juga Ada Jalan Kebawah Tunggu Itu Tidak 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 G G Cetuk Bik pareng itu Iya Pak oke 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 bagaimana ini usai melampah dalam video ini close King Bandungan ya seorang selesai dengan oh mogo-mogo haha mereka ngadam ini teguk juga pun One Oh Buntu sakit Oh iya berarti ini buntu Oh Oh jadi ini jalan buntu hahaha jadi ini jalan satu-satunya jalan untuk menuju ke rumah yang dibawah ini ya kita kesini saja asik sekali ini bikin saya peta ya berkeliling disini karena apa karena warga disini sangat ramah baik hati ya sama banget warga disini oke sedurku tercinta nah ini perjalanan kita ya dari desa perigi ya dan ini kita melewati jalan alternatif ya karena saya juga baru pertama kali melewati jalan ini ya untuk menuju ke rumah nah lewat jembatan tadi nih Bismillahirrahmanirrahim ini kita akan melewati tengah alas ya tengah hutan jati dan warkebunan jagung ini jalannya menanjak Bismillahirrahmanirrahim saya baru pertama kali melewati jalan ini ya jalan alternatif untuk menuju ke jalan besar ya sudah bagus dari sini ya bisa kalian perhatikan sendiri ini jalannya sudah beton oh ternyata sampai sini saja ya jalannya tuh ini jalan setapak ya ini real nyata adanya ini saya tidak buat-buat saya lebih suka melewati jalan seperti ini pengalaman yang sangat unik seperti ini ya pengalaman berharga juga sebenarnya ada jalan yang lebih bagus lagi ya ketika kita pertama tadi sampai ke desa ini ya namun ini saya memutar melewati jalan alternatif di tengah kakor kebunan jagung jalannya luar biasa ini saya pelan-pelan hati-hati karena saya saya tangan kanan waduh waduh ada hewan oke ini ada hewan yang menyerang saya ya hewan kecil-kecil tuh ini benar-benar nekat jadi ini tangan kiri saya memegang HP ya memegang kamera terus tangan kanan saya menyetir ya jadi harus hati-hati sangat hati-hati pelan-pelan saja tuh katanya oh ini lurus terus nanti ada jalan ke kanan katanya ya tuh apa ini ya oh iya ini ya seperti ini tuh benar-benar ya benar-benar ya benar-benar ya ha enggak lurus oke kita takut tersesat ya tuh kalian bisa perhatikan astagfirullahaladzim insya Allah wabar bismillahirrahmanirrahim sangat ekstrim sekali pengalaman yang luar biasa ya setelah kita seharian belusuan di desa perigi ya nah kita melewati jalan yang cukup ekstrim ini ini tenang apa orai ya duh ini bentar saya skip dulu ya ini sederhaku ya ini kita malah tersesat ya sederhaku ya ini kita harus balik lagi ke sana ke jalan sana tadi kita malah belok kanan sebenarnya jalannya harus lurus ke sana ya kita salah jalan kita tersesat kita kembali lagi ya oke kita lanjut lagi jangan di skip ya nonton keseruan kita ya oke lanjut lagi kita sudah sampai di jalan yang pertama tadi ya nah tidak tadi kita tersesat ini harusnya pakai motor trail ya cocok ini nah ini bagaimana Mas Hultoni ini kesukaannya Mas Hultoni Irsah ya jalan-jalan jalan seperti ini kondisinya dan ini bukan jalan utama untuk menuju desa Periki ya ini karena saya memilih pulang melewati tengah alas ya karena menjadi pengalaman saya juga di tengah-tengah perkebunan jagung yang sangat luas sekali dia sedulurku aduh capek banget aku bismillahirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillah sampai di jalan yang cukup enak namun ini masih satu setapak ya kita pelan-pelan oh iya oh iya sedulurku ya ini dari sini kiri kita itu ya ada sungai itu sudah di depan itu adalah sungai perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Gerobokan ya ini kita mau sampai ya Alhamdulillah ayo kita lanjut lagi karena ini sudah sore ya ini sudah menunjukkan pukul setengah lima lebih dan kita masih berada di tengah alas seperti ini ya dan kita tidak tahu jalannya sebenarnya hanya menduga-duga hati-hati jalan berbatuan oke gini motor saya malah kena batu ya bentar saya cek dulu akhirnya kita sampai mau sampai di jalan yang bagus ya di depan itu teman saya sudah ada di depan oh wakbar wakbar oke ini perjalanan yang sangat seru ya seru banget alhamdulillah akhirnya kita sampai di jalan yang sudah bagus kita jalan ini merupakan jalan yang pertama kali tadi kita lewati ya Alhamdulillah dan kita cek dulu ya motor saya semua seperti ini ya seperti ini ya selamat menikmati